Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Trabis TV Jumpa lagi dengan saya Lilith Alma Dalam program UKM Juara Dan tamu kita pada saat ini Bersama Eli Bardianti Sahabat Trabis TV pasti penasaran dong Siapakah dia Dan kita akan berbincang-bincang Dengan Juliong Yuk kita berkenalan yuk Selamat siang, apa kabar? Selamat siang Terima kasih sudah hadir di Strabis TV Untuk program UKM Juara Untuk para sahabat Trabis TV ini Nah, boleh perkenalkan Siapa ya, Pak Dan apa usahanya Saya Perkenalkan, saya Eli Mulyani Bardianti Memiliki usaha membuat handbuket Dari handbuket Yang mana handbuket ini adalah Merupakan handbuket ramah lingkungan Ramah lingkungan Handbuket ramah lingkungan Itu gimana ceritanya itu Handbuket ramah lingkungan Berawal dari iseng sebetulnya Karena lagi bumi juga membuat handbuket ini Ada tutorial-tutorial Namun saya mencoba Dari limbah yaitu Koran Berbahan jangka Koran Yang mana dasarnya adalah Dari bidang hantaran Ini merupakan Satu inovasi Inovasi Dari bidang hantaran Kemudian menjadi Menjadikan Handbuket Handbuket ini Bahan-bahannya Selain meran Ini ada yang Yang terutama adalah Limbahnya Ya Kapur Oh Ini juga Itu bisa dijadikan Sebagai dasarnya Lalu ada tambahan lagi Untuk pemegang holdarnya Dari corong Dari corong Corong dan Ini apa Paralon Tipa paralon Sahabat Setelah di tipi Ternyata ini Bahan-bahan Atau limbah-limbah ini Bisa sangat mudah Didapatkan Ya Sangat mudah Didapatkan Dan bisa menjadi Sebuah kreasi seni Yang sangat luar biasa Dan Cukup lumayan Ya harganya Alhamdulillah Ini juga ada Ini untuk lem Ini tambahan Lembah Bahan dasarnya Yang lebih Menjual itu adalah Pita satin Pita satin Ya Nah itu bagaimana Cara mengaplikasikannya Dari satu persatu Mulai ada limbah Kemudian ada pita Kemudian ada juga Ini ya Pita-pita yang sudah jadi Seperti ini Sebagai aksesorisnya Sebagai aksesorisnya Ya boleh diceritakan Teri awal mulanya Memang dari koran ini Kita bentuk Menyerupai Setengah lingkaran Ya Yang mana cetakannya Sebetulnya tidak jauh Sebagai ibu rumah tangga Peralatan rap dapur juga Dari mangkok Oh ini berasal dari Setakannya dari mangkok Ternyata ya Seperti juga Dibuat hati Dicetakannya Memang Dari loyang Dari loyang ya Dari loyang ya Pokoknya semua ini Peralatan dapur Peralatan dapur Bisa dipergunakan Sebagai bahan cetakan ya Betul Jadi pelindung untuk koran ini sendiri Lalu diberikan kain perca Baru ditempelkan beberapa bunga Bunga ini terbuat dari pita ya Terbuat dari pita yang dibuat sedemikian rupa Disusun Nah ini bisa seperti ini Mengibuti Ada Ada hitungannya Harus dihitung per diameter Kita kelilingnya dulu berapa Baru kita bagi berapa kira-kira Cocoknya untuk satu lingkaran ini Satu lingkaran ini Ini perlu perhitungan yang sangat luar biasa Sehingga menghasilkan produk yang luar biasa juga Nah ini Dari mulai kapan ya Apa namanya Di bidang usaha krak ini Sebetulnya belum lama Ini berawal iseng saja ya Bu Lins Iseng yang mana hanya mengisi waktu Karena lagi booming tutorial-tetorial Lalu dicoba Kurang lebih 6 bulan 6 bulan Baru 6 bulan Nah ini pemasarannya Sudah kemana saja nih Pemasaran alhamdulillah Sudah masuk ke Surabaya Wow Ternyata hanya dalam waktu 6 bulan saja Pemasaran sudah ke Surabaya Keluar Jawa Keluar Jawa Barat Keluar Biasa Sekali Nah ini Macam-macam Warna ya Untuk handbooknya ini Bebas Kita itu menerima Pesanan Pesanan juga Lalu Untuk warna bisa request Kalau secara konsumen langsung Bisa Jadi Komisah atau sahabat Stratis TV Kalau mau pesan handbooknya seperti ini Bisa Warna apapun yang dikehendaki TLI ini bisa menyediakan Bisa memenuhi keinginan Dari sahabat Stratis TV Oke sahabat Stratis TV Kita akan selanjut ke sekret berikutnya Dan kita lihat Yang akan lewat berikutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.